Ini saya kalau menceritakan ini berinding, ini benar-benar asli. Saya hampir, ya termasuknya kurus pisang lah, ini udah kurus-kurus banget. Waktu itu, kerudungannya itu langsung ke kaki. Saya lihat itu apa, dia sedang melihat ini aja. Saya lagi tidur, saya tereakin, woy gitu. Saya kejar, dia meleset ke arah pintu exit. Pintu exit itu kan gelap, lampunya. Emang ya, pas dibuka, pas dibuka, krek, pocong, berdiri. Itu wajahnya itu penuh dengan, bukan darah, ini justru ke nanah. Nanah, itu dari sit wajah itu dari nanah. Ngototin saya, kasih senyum, terus begini. Saya kaget dong, saya banting, bintu exit, jebret, aku lari, mang. Saya pikir-pikir, mang, ada di leher itu kayaknya, sinkron tuh, mang. Jangan-jangan itu, saya kepikiran lagi. Oh iya, jangan-jangan orang ini nih, yang kecelakaan, yang sampai hancur, mang. Kan itu darah, dia ngegedol di sini ya. Iya, jijiklah kalau misalkan saya ceritain secara detail. Karena memang mata kepala saya sendiri itu saya ngangkat tangan, sambil ngeliat. Kisah seram petugas parkir rumah sakit. Berawal menolong korban kecelakaan. Membuat ia dihantui dan selalu mengalami teror goib setiap hari. Ia menjadi stres, depresi, dan ketakutan. Hingga suatu hari, pertemuan dengan seorang kakek pintar. Membuat misteri seram ini terungkap. Kengerian demi kengerian, dialami oleh Mas Kairudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walfiat. Amin. Malam hari ini, kita akan dengarkan kembali kisah nyata. Ini cerita di rumah sakit. Rumah sakit. Tahun 2010. 2010. Mas Kairudin mengalami teror yang luar biasa, dasyat ya? Selama dua tahun. Membuat saya depresi dua tahun. Oke, nanti dikisahkan. Kita nonton sampai habis nih ya. Tentunya. Harus ditonton, jangan sampai di skip. Betul sekali. Aktivitas apa, Mas Kairudin? Aktivitas kerja sebagai karyawan swasta aja, Mak. Sekarang nih, di bidang apa? Di bidang POS. 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 Apa tuh singkatannya? Jadi, itu seperti point of search. Untuk mesin kasir. Mesin kasir ya? Iya, aplikasi kasir. Untuk seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Melayani seluruh Indonesia? Melayani seluruh Indonesia. Jadi, termasuknya juga untuk cerbon, cayu, manja kuning. Kalau memang membutuhkan mesin kasir, POS bisa menghubungi diri. Promosi dia. Tolong dikenakan cas ya. Boleh. Biayanya nanti di pulang cerita ya. Nah, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan kisah ini memberi gambaran baru kepada kita. Tentang keangkeran rumah sakit. Dan milik orang yang sudah meninggal itu, jangan coba-coba dimiliki ya. Jangan coba-coba, kita ambil. Oke. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Inilah Mas Kairudin. Gini Mang Ea, jadi waktu itu tuh di tahun 2010 si Mang Ea, saya tuh sebagai pengangguran akut parah lah. Banyak banget kerja gitu, sampai ya apapun saya lakukan lah. Nah, waktu itu tuh ada tawaran kerja untuk menjadi kasir tiket parking. Buat parkiran tuh Mang Ea, yang kayak di mall-mall, yang kasih tiket gitu di pos-pos. Tapi saya dapat bagiannya di rumah sakit Mang. Nama rumah sakitnya apa? Di daerah? Di daerah Jakarta Barat Mang. Nah, kebetulan rumah sakit itu tuh Mang, tempatnya memang enak, jalanannya bagus. Tetapi, digunain buat yang salah Mang, buat, apa sih kalau trek-trekan tuh ya Mang? Apa, buat balapan liar Mang? Buat balap liar. Nah, kalau itu tuh terjadi balap liar, ya aman-aman aja, gak ada masalah apapun. Setelah balap liar tersebut sudah selesai Mang, ini justru kejadiannya setelah balap liarnya sudah selesai Mang. Itu tuh terjadi suara gaduh, cedar gitu Mang. Ya, itu kan rame itu jadinya warga-warga berdoa gitu Mang. Gak taunya ada dari warga juga yang neriakin saya Mang. Mas, 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 ini berikutnya bantu, Mas, bantu. Ternyata pas saya sampai ke situ, terjadi sebuah kecelakaan Mang. Itu kecelakaannya juga ngeri. Ayah memang anak muda sih ya Mang. Itu tuh bawa motor Satria Mang. Itu tuh nabrak trotowar. Sehingga si, nabrak setang motornya itu sendiri gitu. Motornya hancur, ini kan motor dari segi motornya juga hancur ya kan. Itu gimana orangnya gitu. Motor aja yang keras aja hancur, gimana orangnya. Lalu kita akan bantu ya, bantu buat ngangkat korban. Waktu itu korban masih ada nafasnya Mang. Saya angkat, lari-lari gitu sama, kurang lebih tuh 4-5 orang Mang. Saya megang bagian kaki Mang. Nah, ketika mau masuk UGD Mang, di teras UGD itu, ada yang jatuh. Guplak aja. Sebesar kepalan tangan. Kayak agar Mang. Kena sepatu. Saat kena sepatu tuh masih bentuk agar Mang. Tapi ketika udah jatuh ke lantai tuh, jadi air. Pray gitu. D***** tuh Mang. Ih, jijibisan Mang pokoknya Mang. Saya kan walaupun di rumah sakit ya Mang ya, bukan di bagian-bagian yang kayak gituan Mang. Bagian tiket. Dia tetap aja liatin D***** tuh, gih. Serem lah pokoknya, serem. Kayak lendir gitu. Lendir tapi ya ada yang airnya juga, ada yang lendirnya juga gitu. Dan sempat jadi keributan sebenernya Mang malam itu tuh Mang. Karena motor yang dia pake, itu adalah motor temen sebenernya Mang. Motor minjem. Motor minjem. Motornya hancur. Dianya meninggal. Akhirnya kan ribut tuh di rumah sakit Mang. Itu waktu itu sebenernya jadi keributan Mang. Jadi itu dari pihak pemilik motor sama pihak anak yang meninggal tuh Mang bertengkar. Oh aduh omongan gitu lah Mang. Rame aja di rumah sakit tuh Mang. Lalu setelah masuk UGD, ditangani sama yang di pihak UGD tuh Mang. Ya saya kan balik lagi keluar ya. Udah bukan ranahnya lagi Mang ya. Saya keluar lagi. Ternyata di luar tuh Mang. Gerah yang tadi itu memang berserakan Mang. Lalu saya punya inisiatif ya. Untuk membersihkan Mang. Ya saya nyari sekenanya deh Mang. Apa kayak yang ada di situ Mang? Ada tuh keset kaki tuh Mang. Saya elap. Termasuk sepatu saya, saya elap. Saya bersihin. Ya sebisanya gitu. Saat sedang elap, saya nemuin cincin Mang. Cincin emas lumayan bagus. Ya kalau misalkan itu gak sempet di foto sih ya Mang. Yang tahun 2010 kamera juga gak begitu bagus. Itu cincin bagus Mang. Kalau dimasukin ke jari saya tuh pas Mang. Nah di situ saya punya pikiran. Kita ambil belah. Jadi supaya jangan sampai ada yang tahu gitu Mang. Lalu saya buang itu lapnya ke tempat sampah. Di pos saya jaga tiket Mang. Ada darahnya. Emang elap itu kan memang buat ngelapin darah ya Mang ya. Supaya ya maksudnya supaya gak kotor kan. Ya gak bau ya taruh di tempat sampah Mang. Lalu saya kan siap-siap kerja lah ya. Namanya orang masih dalam waktu jam kerja nih Mang. Tempat sampahnya posisi dimana itu? Samping kiri pas pintu masuk pos Mang. Tempat kerja. Tempat kerja. Memang samping banget ini pos saya Mang. Ya sebelahnya itu tempat sampah Mang. Emang biasanya buat naruh-naruh sampah kertas. Tiket-tiket yang gagal tuh Mang. Dibuangnya ke situ. Jadi saya inisiatif buang ke situ Mang. Supaya nantinya besoknya paginya dibawa ke tempat sampah Mang. Sampah petugas sampah tuh Mang. Nah udah beres-beres kerja. Mau pulang tuh saya inget. Kalau semalam tuh abis nemuin cincin Mang. Nah nemuin cincin tuh. Kok taruh dimana gitu loh Mang. Lupa saya. Di kantong gak ada. Di tas gak ada. Di kantong baju juga gak ada Mang. Itu cincin kemana ya? Ya udah lah saya lupain. Namanya balang boleh nemu. Hilang juga kayaknya. Gak terlalu kecewa tuh Mang. Lalu ya sudah saya pulang. Belum terjadi apa-apa Mang. Karena kan abis sip malam kan kita pasti tidur tuh paginya. Buat masuk sip malam lagi. Di jam 10 malam. Saya udah mandi bersih. Namanya orang udah mandi kan wangi bersih ya Mang. Rapi gitu Mang. Naik motor Mang. Pas saya berangkat emang kondisinya memang belum musim hujan Mang. Ya musim panas biasa aja Mang gitu. Cerah-cerah aja aman-aman aja Mang. Tapi setelah nyampe ke rumah sakit. Kok kayak ada yang basah di leher Mang. Padahal saya koreksi lagi perjalanan gak pernah kecepatan dengan air Mang. Kok basah. Saya pegang tangan saya ke leher saya. Dilihat di tangan saya penuh dengan d***** tuh Mang. Kok d***** banyak di tangan ada apa leher saya. Sampai saya kacain juga pake. Itu pion motor saya puter Mang. Sangat penasaran saya pengen kaca Mang. Gak ada apa-apa dan gak ada rasa sakit Mang. Itu cuma banyak di leher saya Mang. Itu hari pertama ya? Hari pertama itu. Lalu setelah itu yaudah hari pertama itu saya nemuin cuma masalah d***** aja Mang. Gak taunya di hari-hari berikutnya semuanya lebih menggila lagi. Ketika itu d***** itu tetap setiap hari tetap ngerasain Mang. Tapi itu gak nentu waktunya apakah sedang berangkat kerja. Apakah ketika pulang kerja. Pernah nanya ke orang spiritual mungkin? Kala itu belum Mang. Belum. Saya belum ada kepikiran ke arah-ara situ Mang. Ya cuman saya masih rasa takut gitu ya. Untuk cerita ke orang-orang gitu ya. Saya kan tipikalnya kalau ada apa-apa pendam sendiri tuh Mang. Jadi saya gak mau cerita-cerita dulu gitu Mang. Akhirnya di hari-hari berikutnya. Saya ngalamin hal-hal yang aneh tuh di sekitar saya kerja. Ya tapi kalau kerja itu kan sip-sipan Mang. Kadang sip malem, sip siang, sip pagi. Nah keanehannya kalau ketika saya jaga sip malem terus Mang. Kadang di rumah sakit tuh kan kalau udah jam 10, jam 12 ke atas pasti sepi Mang. Lalu lintas perjalanan di tiket juga kan gak banyak tuh Mang. Paling satu dua yang keluar masuk, mobil, motor gitu ya. Ya kadang lebih banyak kesantainya sih Mang. Saya tuh butuh temen Mang buat ngopi, rokok malem. Kalau malem itu kan di rumah sakit boleh ngerokok Mang sebenernya Mang. Mungkin banyak yang belum tau nih Mang ya. Kalau di rumah sakit tuh mungkin emang gak boleh ngerokok. Tapi kalau udah malem itu biasanya kita bisa ngerokok, ngumpet-ngumpet tapi Mang. Nah kita ngerokok, nungguin temen nih biasanya ada security yang lewat kek. Siapa kek emang untuk menin saya ngopi gitu ngobrol-ngobrol. Supaya gak sepi, ketakutan tuh Mang. Lalu ketemu malem itu tuh ada langkah sepatu Mang. Jadi ini pos Mang, ini pos. Ya ini UGD. Nah dari depan UGD itu, depan pos saya itu maksudnya nanti ke bawah ke basement Mang. Nah dari basement itu nanti nembu saya itu ke kamar mayat Mang. Kamar mayat. Nah saya duduk di dinding itu. Ada suara sepatu seperti suara sepatu security lah yang. Tapi ditungguin, ditungguin. Itu kok gak nyampe-nyampe Mang. Sampai saya tuh penasaran ini orang kok gak nyampe-nyampe. Eh deh tadi cuma jalan aja. Ya kalau dilihat, didengar dari suara sepatunya memang menuju ke arah saya Mang. Tapi kok gak nyampe-nyampe ini orang jalan gitu. Kayak gak nyampe-nyampe. Saya lihat Mang. Gak ada siapa-siapa. Waktu itu tuh. Berlanjut lagi hari berikutnya. Berikutnya lagi. Ada hal yang aneh Mang. Ketika saya masuk ke sip malam. Tapi saya ditugasinya di basement Mang. Di parkiran motor. Itu kan basement nanti kan kita. Di sampingnya itu kan ada pintu exit Mang. Buat pintu darurat tuh Mang. Kalau ada apa-apa. Itu kan gelap ya. Yang saya anehnya itu di pintu itu setiap jam 4 pagi. Pasti ada suara. Gitu tuh Mang. Saya penasaran tuh. Tapi masih belum berani untuk bisa ngecek ke dalam exit itu. Tapi di hari berikutnya kayak gitu lagi Mang. Itu sampe berjalan ke 5 hari Mang. Baru saya berani pengen tau. Mungkin penasarannya pengen tau Mang. Pas saya buka. Setelah itu kan jam 4 tuh. Jam nanti jam 6 kita udah pulang. Jam 4 saya buka. Gelap Mang. Saya cek di bawah tangga. Itu gak ada siapa-siapa Mang. Dan yang lebih anehnya lagi. Ketika sampe ke atas pintu. Yang buat keluarnya Mang. Itu dalam keadaan terkunci. Yang jadi pertanyaan itu yang dehem tuh siapa. Setiap jam 4 pagi. Lalu berjalan lagi. Terus berjalan. Saya masuk di si malam lagi. Di jam 2 pagi waktu itu Mang. Saya kepengen buang air Mang. Nah. Lucunya lagi. Kalau pas buang air nih. Kita harus. Namanya kita orang lapangannya Mang ya. Bukan orang rumah sakit dalam ya. Itu gak boleh masuk ke ruangan yang di dalam Mang. Kita harus nyari toilet yang ada di luar. Emang udah ada disediain satu. WC bagus juga sih. WCnya juga gak bersih gitu Mang ya. Tapi. Yang jadi permasalahannya WC itu cuman. WC. Tembok. Samping itu kamar mayat Mang. Itu yang bikin kita ngeri lah istilahnya waktu itu. Ya memang banyak teman-teman yang bilang. Banyak yang terjadi disitu Mang. Ya mau gak mau namanya orang panggilan alam ya Mang. Mau gak mau ya saya harus mau gak mau kesitu Mang. Begitu. Nah. Setelah saya kesitu. Masuk ke WCnya Mang. Kalau WC kamar rumah sakit itu kan. Kita masuk gak langsung WC Mang ya. Masuk ada ruangan buat Westapel cuci muka. Lalu ada sekat-sekat-sekat buat WC-WC Mang. Nah disekat itu ada satu sekat, dua, tiga, empat Mang. Aku masuk ke yang pertama. Jadi buka. Temu Westapel. Buka lagi baru WC. Nah. WC itu Mang. Pintunya tuh gini Mang. Pintu tapi di bawahnya. Kalau kita gini ya kelihatan kaki Mang. Nah. Lagi enak-enaknya panggilan alam Mang. Sepi, senyap waktu itu. Di jam dua malam gitu tuh. Ada bunyi pintu dari pintu masuk buat ke toilet tuh. Dari dalam hati saya Alhamdulillah nih ada temen nih. Jadi saya di WC ini gak sendirian gitu ya. Terus dia buka kerang di Westapel. Terus kayak orang cuci muka aja gitu Mang suaranya. Asik. Ada temen nih. Saya nengok Mang ke bawah pintu Mang. Saya merinding Mang pokoknya. Ini saya ngeritain aja merinding Mang. Saya nengok ke bawah itu gak ada kaki Mang. Di dalam hati saya gini Mang. Ketika saya lagi duduk tuh Mang. Ini kalau dia itu keluar. Pasti suara pintu itu akan bunyi lagi Mang. Iya kan? Ini gak ada suara pintu keluar Mang. Saya lihat gak ada kaki. Di situ langsung saat siset saya keluar Mang. Saya cekin Mang. Setiap pintu di WC itu tuh Mang. Yang disekat-sekatin. Empat-empatnya kosong Mang. Ya saya udah kepikiran pasti ini bukan orang. Aku keluar lari. Sampai temen tanya kenapa. Gak us-ngosan. Gak apa-apa. Lihat di WC ya. Gak apa-apa lah. Gak usah diseritain dulu. Soalnya masih malam. Saya takut Mang. Ya lagi-lagi. Pas saya pulang. Paginya saya tidur tuh Mang. Nah itu tidur juga. Saya dimimpiin. Dimimpiin satu sosok laki-laki Mang. Yang dengan. Dia gak ngomong apa-apa Mang. Tapi dengan raut wajahnya tuh. Dia benci banget sama saya Mang. Marah. Benci. Kesel gitu. Ya roman-romanya kayak orang memukulin kita lah Mang. Serem gitu. Dan saya ingat-ingat lagi dari wajah di mimpi saya itu. Dengan orang yang korban kecelakaannya tuh sama Mang. Dengan wujud yang wajah putihnya bersih aja gitu Mang. Tapi wajahnya saya kenal. Saya ingat-ingat nih wajahnya mirip orang yang kecelakaan Mang. Yang waktu itu saya tolong. Itu dalam mimpi gitu. Di hari berikutnya masih saya dikerja. Dimasukin di pos motor. Di basement yang paling bawah tuh. Saya waktu itu alhamdulillah kerja berdua. Jadi bisa ganti-gantian. Tidur tuh Mang. Sama temen. Namanya itu Padil. Masih ingat. Namanya Padillah. Panggilannya Padil. Itu tuh saya kalau misalkan malam jaga malam berdua gitu. Enak Mang. Bisa gantian tidurnya. Nanti tidur duluan ya. Nanti bisitu saya gitu. Nah kebetulan pas dia dalam bagiannya pas tidur Mang. Dia tidur. Saya keliling Mang. Ngecekin motor-motor. Sambil nyatetin. Nyatetin plat nomor kan nih ya Mang ya. Plat nomor. Ngecek-ngecekin barang. Barang kalian ada yang hilang. Barang kalian ada yang ketinggalan HP. Apa gimana tuh Mang. Nah sudah agak jauh nih dari ujung ke ujung. Saya lihat Mang. Ada sosok Mang. Nah postur tubuhnya itu tinggi enggak pendek enggak. Dia tuh pakai baju warna merah. Kerudungannya tuh. Langsung ke kaki tuh Mang. Panjang. Jadi dia kayak kerudungan. Kali itu sih mukanya enggak jelas ya Mang ya. Langsung ke kaki tuh. Warna merah semua. Saya lihat tuh apa. Dia sedang melihat ini aja temen saya. Yang lagi tidur tuh Mang. Ngeliatin aja nih. Ngeliatin aja. Yang lagi tidur. Saya takutnya maling Mang ya. Takutnya maling kalau itu. Takutnya maling helm apa gimana gitu ya. Saya teriakin. Woy gitu tuh Mang. Woy gitu tuh. Saya kejar Mang. Dia meleset ke arah pintu exit Mang. Karena saya masih berpikiran positif. Kalau itu jangan-jangan nih maling Mang nih. Saya samperin pintu exit. Pintu exit itu kan gelap Mang. Lampunya Mang ya. Pas dibuka Mang. Pas dibuka. Krek. Pocong Mang berdiri Mang. Itu wajahnya itu penuh dengan. Bukan darah Mang. Ini justru ke nanah Mang. Nanah. Itu dari wajah itu dari nanah tuh. Mototin saya. Nggak saya senyum. Terus begini. Saya kaget dong Mang. Saya banting pintu exit. Jebrek. Aku lari Mang. Lari itu. Nggak karu-karuan. Bangunin temen. Kenapa? Aku nemuin pocong. Saya inget lagi Mang. Wajahnya masih inget sampai sekarang. Itu wajahnya orang yang kesilakan kemarin Mang. Waktu itu saya tolong Mang. Jadi saya yakin nih. Kejadian sepatu yang nyamperin di basement. Yang nggak nyampe-nyampe itu jangan-jangan dia Mang. Yang di WC juga. Saya yakin itu dia. Karena di mimpi saya ketemu orang laki-laki yang marah sama saya. Wajahnya. Wajah yang orang kecelakaan. Pocong ini pun wajahnya wajah orang kecelakaan Mang. Nah. Saya punya pikiran jangan-jangan yang selama ini neror saya itu dia. Dan ini. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan dia yang mungkin saya lapin tuh Mang. Lalu berjalan lagi. Berjalan lagi tuh teror makin banyak. Ya menemuin penampakan-penampakan seperti pocong dia itu Mang. Itu bukan sekali dua kali Mang. Yang di pintu exit. Yang kalau saya lagi mandi. Kadang-kadang itu. Saya gimana ya Mang. Jadi depresi tuh Mang. Masukin wajah tuh ke bak mandi tuh. Gimana sih Mang kalau misalkan ke bak mandi. Gitu tuh Mang. Kayak depresi sendiri kayak. Aduh aku mau gimana bingung gitu ya. Stres gitu lah. Nah pernah satu kejadian Mang. Lagi masukin kepala. Pas saya gitu Mang. Di atas tuh ada pocong dia lagi Mang. Dengan wajah yang sama yang saya temui itu exit. Nah disitu. Saya tuh makin lama makin depresi Mang. Lalu kejadian itu sampai tiga bulan ya Mang ya. Itu berulang-ulang lagi. Pun sampai itu masih ada. Lalu saya ketemu seorang. Abah. Abah Surya namanya Mang. Abah beneran orang ini bukan hantu ya Mang ya. Bukan setan. Ini abah beneran karena memang dia punya. Bukan kepona karena apa namanya. Menantu Mang. Menantu yang lagi mau ngelahirin Mang. Berhubung suaminya memang gak ada di rumah. Yang sedang kerja keluar kota. Jadi si abahnya ini sebagai bentuk perhatian. Kali ya Mang ya. Buat calon cucunya dia tuh nemenin Mang. Abah ini justru jadi teman saya ketika saya jaga malem Mang. Pertama-pertemuan dengan abah itu. Abah tuh turun. Dari lantai atas tuh Mang. Yang tempat buat orang lahiran tuh Mang. Turun. Saya negur dong Bang. Ke. Mau ngapain kek di luar kek. Dingin saya bilang. Banyak nyamuk. Enggak Mas lah. Saya mah di atas juga enggak betah. Dia bilang gitu. Enggak betah kenapa? Eh. Manggilnya jangan kakek lah katanya. Abah surya aja. Gitu Mang. Oh iya dah Bang. Emang kenapa Bang? Enggak betah di atas. Di betah. Enggak betah di atas tuh. Di atas tuh Mas. Rame. Berisik. Saya tuh keganggu. Ya saya kan nekri ya Mang ya. Mana ada rumah sakit berisik Bang. Rumah sakit mah sepi dong Mang ya. Tapi bagi dia tuh berisik saya ganggu. Makanya saya pengen kesini pengen rokok. Pengen santai. Pengen ngopi. Temenin saya. Ya saya sih. Karena memang itu adalah istilahnya. Pengunjungnya Mang ya. Saya kan yaudahlah. Apa kata dia aja deh. Kita mah percaya aja. Terus dia. Saya tanya Mang. Mang berisiknya karena apa Bang? Banyak yang rame. Bonar mandir melulu. Emang bentuknya kayak apa Bang? Ya orang tah. Ya kayak orang. Cewek-cewek. Cantik gak Bang? Cantik-cantik. Tapi wajunya juga ya berdiri. Yang kepalanya. Yang matanya keluar. Ya saya kan jadi merinding ya Bang. Denger kayak gitu malem-malem ya. Jadinya kepikiran Bang. Ya abis ngerokok. Ngopi. Sebatang dua batang. Setelah selesai ya si Abahnya kan naik lagi. Saya jagain sendirian. Itu di malam pertama ketemuan sama Abah. Kenalan tuh. Nah lalu berikutnya lagi. Ketemu lagi sama Abah tersebut tuh. Dapat dua tiga hari tuh Bang. Abah itu turun lagi. Biasa ngerokok. Menemenin saya tuh. Bari ngobrol-ngobrol. Di jam dua belas. Ada jam satu malam. Dia ngomong begini. Mas ini mobil saya tahu mobilnya siapa. Mobilnya siapa coba Bang? Ini mobilnya dokter Doni kan adanya. Ini lo yang warna merah ini. Kok Abah bisa tahu? Tahu dong saya. Dia bilang gitu tuh. Tahu dong saya. Mas tahu nggak ini? Ini mobil saya tahu belinya Mas. Ini mobil second. Abah gitu Bang. Wah. Namanya saya mah. Percaya nggak apa. Ini orang ngapa sih gitu ya? Ngapa sih? Mas sekarang gini. Mas diri di samping mobil itu. Mas nanti balik lagi ke sini ya? Coba. Ya namanya pengunjung ya Bang ya. Kita sih nurut aja dah ya. Biar dia senang lah. Biar dia nyaman. Saya diri mah. Terus saya diri tuh. Emang ngerasain hal-hal yang aneh Bang. Ketika saya berdiri di samping mobil tersebut Bang. Ya. Ya. Pas saya balik lagi tuh ditanya sama Abah. Apa Mas yang dirasain? Jujur saya ya Bang. Ini yang saya rasain ya. Satu merinding. Kedua itu panas. Gerah. Itu sampai keringetan keluar Bang. Keringetan keluar aja itu. Ya memang ketika balik dari situ. Saya agak basah. Agak lepet tuh Bang. Baju tuh Bang. Nah ini saya ceritain kata Abah. Ini saya ceritain. Mobil ini dibeli sama dokter Doni. Ini bekas. Emang kenapa Bang? Iya bekas nabrak perempuan. Perawan Mas. Sampai meninggal dunia. Makanya mobil ini dijual dengan harga murah. Dan dokter Doni beli. Nah Abah bisa tau dari mana? Tuh. Di dalam mobilnya tuh lagi nungguin perempuannya. Saya merinding dong Bang. Berarti jangan-jangan kejadian saya kayak keringetan gitu. Ada perempuan di situ Bang. Yang nungguin mobil itu. Tapi saya masih percaya gak percaya namanya. Orang kan bisa bohong ya Bang ya. Pokoknya si Abah itu tuh gokil dah Bang ya. Kalau cerita tuh yang serem-serem terus itu Bang. Nah. Ini sih kejadiannya pernah lucu lagi. Saya jaga di parkiran motor. Ngelihat dari kejauhan tuh si Abah marah-marah Bang. Kearahnya tuh kearah kamar mayat Bang. Ngomongnya marah-marah aja gitu Bang. Lucunya tuh disini lu yang selama menggocorin lu. Marah-marah gitu. Saya kan bingung nih orang kok marah-marah sendiri gitu ya Bang. Orang kok marah-marah sendiri kenapa? Dia kan datang tuh mau ngambil motor. Saya tanya Bang. Bah, kenapa marah-marah Bang Suria? Emang Mas gak tahu? Itu tuh di kamar mayat tuh di depan tuh. Itu orangnya lagi duduk di situ. Yang semalam gangguin saya. Ya, gitu Bang. Ya, saya kan orang biasa gak ngerti, gak ngeliatnya Bang ya. Ini orang kok aneh sih. Orang kok aneh sih. Marah-marah sendiri. Pergitu. Saya jadi bertanya-tanya nih Bang. Ini orang bener apa? Enggak ya. Kok sikapnya aneh tuh Bang. Datang lagi laki-laki lari-lari tuh Bang. Lari-lari ke parkiran motor. Mau ngambil motor juga. Dia nanyain sama saya. Mas, Mas. Ngelatin bapak saya gak Mas? Bapak Mas yang mana? Itu loh yang rambutnya putih semua. Oh, Abah Suria. Iya, Abah Suria. Udah keluar. Oh, udah keluar. Mas, Mas. Tadi dulu Mas saya nanya. Abah Suria tadi kenapa ya? Aku marah-marah di depan kamar mayat. Oh, Abah Sema. Bapak Sema gini. Dia ambil motor Bang. Balik lagi ngasih ketiket ke saya. Mas, Mas. Saya emang bercanda. Emang Abah Suria memang punya kelebihan. Nah, terus pergi semuanya tuh Bang. Sepi tuh Bang. Saya jadi mikirin. Omongannya Abah. Saya jadi takut Bang. Rinding Bang. Akhirnya saya lari ke atas Bang. Saya tinggalkan pos motor tuh Bang. Jadi ya. Takut sih Bang. Ya, yang menyeron takut ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau masuk. Apalagi melukun. Masih kan masih kelakson. Baru saya turun lagi Bang. Buat ngelayanin. Terus saya naik lagi. Saking takutnya Bang. Gara-gara cerita si Abah itu. Nah, berjalan lagi. Dia cerita-cerita lagi. Nih, di pohon ini ada orang. Kepalanya kuda. Tubuhnya manusia. Di pohon mangga sebelah sini. Ini ada pocong yang lagi gelantuman. Itu sering cerita tuh si Abah. Kalau lagi nemu kita bergadang tuh Bang. Nah, di sini nih ada kundilanak nih. Kundilanak yang memang dia tuh. Sabil gendong anaknya. Kayak itu tuh si unyil-unyil di belakang. Ini sih Bang. Unyil-unyil Bang. Lebih serem dari ini Bang. Unyil-serem pisan kata dia Bang. Gitu lah ya. Itu kan saya yang ngeliatnya Abah Surya. Saya emang gak ngeliat Bang. Tapi ya. Dengan informasi yang Abah kasih tau tuh. Saya juga agak sedikit kepikiran tuh Bang. Apa bener enggak nih orang ngomong tuh. Jadi kepikiran terus. Ngomongannya Abah tuh. Saya kurang percaya lah istrinya. Saya lebih mengambil pilihan saya bahwa. Saya gak percaya sama Abah. Hari lalunya berikut berjalan lagi. Dia pikir-pikir nih si Abah nih. Keberadaannya bikin saya nyaman karena punya temen Bang. Tapi di satu sisi. Di lain halnya juga. Ini orang malah nambahin saya. Jadi makin depresi tuh Bang. Makin depresi. Tetapi si Abah tuh kayaknya ngebaca. Ngebaca saya Bang. Ngebaca bahwa saya tuh memang lagi depresi. Dengan ada gangguannya. Gangguan goib Bang. Lalu lambat laun berjalan. Abah tuh mau pulang. Karena udah selesai persalinan. Emang kata Abah tuh gini. Mas Kerudin. Gini aja. Mas Kerudin tuh saya tahu. Ada permasalahan dengan hal goi. Mas Kerudin. Tahu gak Mas Kerudin lagi kayak apa sekarang? Emang kayak apa? Ada yang ngegendong Mas Kerudin tuh. Disini tuh. Yang ngegendong saya tuh Bang. Jadi kayaknya saya ngegendong orang tuh Bang. Bagi dia tuh Bang. Emang jujur sih ya Bang. Ya perjalanan kejadian itu saya sering merasa pegel-pegel badan tuh Bang. Badan tuh kayak yang pegel. Kayak capek. Diganduli. Ya diganduli Bang. Betul. Diganduli. Mungkin diganduli namanya ya. Kakinya disini gitu. Kayak orang naik buruk loh. Kalau dari adatnya Cerbon mah ya Bang. Orang naik buruk gitu lah. Diganduli disini tuh Bang. Padangannya Abah Surya. Kalau saya sih gak ngeliat ya Bang. Gak ngerti ya Bang. Tapi kalau saya pikir-pikir Bang. Ada di leher tuh kayaknya. Sinkron tuh Bang. Jangan-jangan itu. Saya kepikiran lagi. Oh iya jangan-jangan orang ini nih. Yang kecelakaan. Yang sampai hancur Bang. Kan itu darah kan yang disini. Dia ngegendul di sini ya. Iya. Ininya Bang. Hancur ya Bang. Udah gak berbentuk lah. Digilah lah kalau misalkan saya. Ceritain secara detail. Karena memang saya. Kepala mata saya sendiri. Mata kepala saya sendiri tuh. Saya ngangkat tangan. Ya sambil ngeliat. Ya pada akhirnya kan. Saya jadi kepikiran. Nah Abah Surya bilang begitu sama saya. Tapi saya. Diam-diam tuh sambil mikir Bang. Bah kayaknya ini. Yang kecelakaan Bang. Karena. Satu ya Bang ya. Pocong yang di kamar mandi. Wajahnya orang kecelakaan. Di exit. Wajahnya orang kecelakaan. Di mimpi. Ya sama. Wajahnya dia juga. Cuman emang porsinya berbeda-beda Bang. Kalau yang di mimpi mah bersih. Pocong ya bernanah. Nah lalu. Kata Abah ini gini. Saat dia tuh ngikutin kamu. Karena kamu ngelakuin kesalahan. Ya memang bener kamu. Dia baik. Sebenernya dia mau berterima kasih sama kamu. Tapi di sisi lain. Kamu tuh ngelakuin kejahatan. Emang kejahatan apa Bahah yang saya ambil? Cincin. Saya ingat lagi Bang. Cincin itu. Aduh udah hilang pisahan. Saya bilang tuh ya. Cincin Bang. Karena di cincin itu. Menurut Abah Surya. Kalau cincin itu kan cincinnya Bang ya. Di dalamnya itu kan ada legoknya Bang ya. Itu ada darah yang belum dibersihkan Bang. Abah Surya tuh bilang sama saya. Tolong kamu nanti kalau ketemu cincinnya. Kamu datang ke keluarganya. Nanti di keluarganya kamu coba ngobrol. Nanti disareatin. Cincinnya kamu kubur di samping kuburannya. Kata Abah Surya gitu. Saya masih percaya gak percaya. Tapi ketika sudah sampai obrolan situ Bang. Saya hampir harus percaya Bang. Karena udah nebak tentang darah yang ada di leher. Sama soal cincin dia udah tau Bang. Nah jadi permasalahan saya sekarang. Saya harus nemuin cincin itu Bang. Nah lalu setelah itu. Bener saya nyariin cincin tuh Bang. Ya baru saya nyariin cincin. Karena saya inget banget kejadian setelah saya ngelapin itu darah Bang. Lapnya saya buang di tempat sampah. Saya ada inisiatif ke tempat sampah lagi Bang. Tapi saya lagi mikir juga. Kalau di tempat sampah memang sampahnya sudah dibuang ya Bang. Ya gak mungkin disitu aja tuh sampah kan Bang ya. Tapi saya cari-cari di sekitar saya ketemu Bang. Ada rumput disitu kan rumput-rumput disitu. Saya nemuin cincin itu lagi. Ketemu saya seneng banget Bang. Ya istilahnya kalau orang sudah bilang bunga pisan lah. Seneng nemuin cincin. Nah saya cek kembali apa yang diinformasiin sama si Abah Surya. Memang bener disitu cincin masih ada darah yang tertinggal Bang. Nah jadi istilahnya ini harus disempurnakan tuh Bang. Dan juga saya harus sebagai bentuk permintaan maaf. Saya harus nemuin keluarganya. Saya inget bahwa di antara teman-teman yang kecelakaan ini Bang. Itu ada orang bengkel mekanik yang saya paham tempat bengkelnya Bang. Sebab saya pernah ke bengkel itu untuk servis motor Bang. Ganti oli Bang ya. Saya paham orang ini. Kalau saya nanyain sama pihak rumah sakit saya tidak akan dapat alamatnya Bang. Karena data rumah sakit itu pasti akan dirahasiakan. Artinya kita orang yang gak berkepentingan yang sangat penting Mak. Kayaknya gak akan mungkin aja Bang. Saya agak putus asa untuk jadi alamat. Tapi saya inget ada orang yang saya kenal. Orang bengkel yang bisa saya tanya. Dan dia ternyata Alhamdulillah kenal Bang. Kenal. Saya ketemu sama dia ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol saya nanyain alamat orang itu tuh ketemu Bang. Sama kakaknya. Kakaknya tuh. Saya tanya. Kakak laki-laki ya tuh Bang. Bener gak ini cincinnya? Saya ceritain. Saya jabarin semua cerita yang saya lakukan ketika lembut cincin itu Bang. Secara sejujurnya sekaligus saya minta maaf Bang. Lalu ternyata Bang disitu ada informasi lagi Bang. Bahwa keselakannya ini karena apa. Jadi si orang yang naik motor ini nabrak trotoar tuh cuman gara-gara apa Bang. Cuman gara-gara dia tuh sering meleng ke belakang tuh Bang. Kalau naik motor. Kata temen-temennya yang lagi ikutin di belakang. Lalu kenapa kok tiap motor kok bener-bener meleng ke belakang? Bener-bener meleng ke belakang. Kata dia ada kakak gue di depan. Manggil-manggil gue terus gitu Bang. Usut punya usut. Kakaknya yang perempuan itu udah meninggal tiga hari yang lalu Bang. Sebelum dia meninggal? Sebelum dia meninggal tuh Bang. Lagi naik motor mau pulang habis balapan tuh Bang. Dia itu bentar-bentar nengok ke belakang. Terus nengok ke belakang lagi. Ada apa? Temennya dibilang gitu Bang. Kata dia empok gue itu ngeliatin gue terus di depan. Sambil ngawe-ngawe tuh Bang. Sambil manggil-manggil tuh Bang. Akhirnya kan dia gak fokus tuh nabrak rotoar. Disitulah kejadian keselakaan ini. Terjadi tuh Bang. Jadi bukan lagi balap ya? Bukan lagi balap justru lagi pulang mau habis balapan Bang. Itu sih cerita itu didapat dari kakaknya. Kakaknya juga didapat dari temen-temennya cerita itu tuh Bang. Nah setelah itu saya ungkapin sama kakak yang laki-lakinya. Saya bilang saya dapat amanah dari orang sakti. Saya bilang gitu Bang. Dan arwahnya korban juga supaya tersempurnakan tuh Bang. Di sariatin Bang. Dibawa ke pengajian. Dimasukin ke dalam kain kafan Bang. Pakai kembang tujuh rupa lalu dikubur di samping kuburannya. Makanya Bang. Setelah itu. Barulah. Hidup saya itu berangsur-angsur. Tenang dan normal lagi seperti biasa. Waktu ritualnya itu ikut? Ritualnya saya harus ikut Bang. Karena saya disitu harus meminta maaf sih Bang. Ngambil milik orang lain gitu Bang. Jadi ada satu terbersih di hati saya. Ini cincin bagus banget Bang. Cincinnya bagus. Jadi ada terbersih. Ingin memiliki milik orang lain. Yang pada akhirnya membuat pala petaka kepada saya tuh Bang. Jadi total berapa hari tuh teror? Total tuh tiga bulan Bang. Tiga bulan? Tiga bulan Bang. Sampai ketemu Abah Surya tuh Bang. Yang tadinya awalnya saya gak ngerti itu cincinnya milik siapa sebenarnya Bang. Karena saya juga belum tentu hidup mirip korban ya. Tentunya yang saya jadi mengerti itu milik cincin korban tuh Abah Surya yang jelasin ternyata. Jadi selama ini dahi yang selalu ada di leher saya itu ternyata karena saya yang ngegendong terus Bang. Ngegendong korban terus itu Bang. Di pandangan Abah Surya tuh. Malah saya sih gak ngeliat apa-apa. Dan juga cuman dahi aja di leher sama di tangan tuh Bang. Di baju juga gak kotor tuh. Ini saya kalau ngerti ini berinding Bang. Ini bener-bener asli Bang. Ini kejadian kisah nyata yang saya alami sampe saya depresi. Saya hampir ya termasuknya kurus pisan lah Bang. Ini udah kurus-kurus banget Bang. Waktu itu Bang. Udah pokoknya hancur pisan lah Bang. Sampai-sampai saya tuh punya pikiran mau risen adinya. Tapi kalau misalkan saya risen. Rasa-rasanya percuma Bang. Karena kalau misalkan risen. Mungkin kemana saya pasti akan diintilin terus tuh Bang. Dan saya bersyukurnya ketemu Abah Surya ini Bang. Mungkin kalau gak ada Abah Surya mungkin hidup saya entah kayak apa. Mungkin bisa jadi gila kayaknya Bang. Berhubung ketemu Abah Surya inilah. Makanya saya jadi terlepas tuh Bang. Setelah itu ya sudah berasur membaik, membaik, membaik. Hidup saya aman Bang. Sampai sekarang Alhamdulillah kembali lagi aman. Pernah ketemu lagi dengan Abah Surya terakhir? Nah jadi gini Bang. Saya tuh kepengen banget nih ketika ada Abah Surya nih. Mungkin mudah-mudahan Abah Surya nih nonton video ini ya Bang ya. Biar dia ingat dengan kejadian ini tuh Bang. Saya sampai saat ini belum pernah ketemu tuh Bang sayangnya. Gak punya kontaknya ya? Gak punya ya. Karena memang itu kan hal yang gak pantasnya Bang. Pengunjung kita minta nomor handphone juga gak ada apa-apa namanya. Bukan kepentingan saya tuh Bang. Cuman saya pengen berharap dari tahun 2010 hingga 2023 mau 2004 ini. 2024. Saya pengen ketemu Abah Surya. Andai Abah Surya ada, andai aja ada nih bisa masih hidup ya Bang ya. Karena udah tua waktu itu tuh Bang. Masih ada, masih panjang umur. Abah saya pengen ketemu Abah. Pengen minta terima kasih sama Abah. Kalau memang ada keluarganya dari Abah Surya Bang yang memang mengerti dengan cerita ini. Saya mau berterima kasih banyak atas pertolongan Abah Surya dan keluarganya Bang. Kalau keluarganya mungkin gak milih rumah sakit saya tuh Bang. Mungkin saya gak akan ketemu Abah Surya gitu tuh Bang. Barangkali bisa jadi narsum di MM ya. Mudah-mudahan bisa jadi narsum di MM. Kalau memang Abah Surya mudah-mudahan panjang umur ya. Karena waktu itu Abah Surya memang kondisinya sudah tua banget tuh Bang. Rambutnya juga udah putih semua Bang. Ya mudah-mudahan kalau Abah Surya masih ada, saya bisa bertemu Abah Surya. Kalau memang udah gak ada, saya doakan mudah-mudahan Abah Surya menjadi diterima di sisi Tuhan tuh Bang. Jadi yang dosanya dihapuskan oleh Tuhan dan pahalanya diterima. Dan menjadi orang yang mendapatkan tempat yang layak tuh Bang di sisinya. Karena udah sangat membantu saya Bang. Begitu Bang. Jadi yang menurut orang mitos ya. Barang orang yang meninggal tuh diambil jadi menghantui. Ternyata benar ya. Kalau menurut saya sih Bang. Kalau orang yang belum merasain, sok kerasain aja dulu deh. Kerasain dulu aja. Apalagi orang kecelakaan ya. Ya sebab gini Bang. Notabene-nya kan gini Bang. Itu orang sudahnya meninggal. Kecelakaan. Dicuri pisan. Karena saya juga sering denger tuh Bang. Kalau ada kecelakaan dompetnya diambil tuh Bang. Nah posisinya waktu itu kan saya memang juga niatnya bukan ngambil punya dia Bang. Karena saya cincinnya gak tau punya siapa. Nemu. Nemu aja itungannya Bang. Tapi ya memang pada ujungnya saya ternyata tau itu punya si korban. Dan salahnya saya ingin memiliki sesuatu yang bukan miliknya saya tuh Bang. Itu salahnya saya Bang. Ya. Oke. Jadi ada pesan gak untuk orang-orang yang iseng barangkali suatu saat. Penonton nih ada yang nemuin barang. Korban kecelakaan. Atau yang meninggal. Pesannya apa? Pesan saya gini Bang. Kalau memang ada orang yang kesusahan. Apalagi kecelakaan. Niat kita tuh harusnya nolong Bang. Bukan yang malah nyolong. Nolong sama nyolong memang hampir mirip Bang. Ya. Jadi banyak juga orang yang seakan-akan nolong ternyata nyolong. Nyolong dompet. Modus ya? Modus. Nyolong emasnya. Gitu loh kalungnya. Gitu. Saya yang gak berpikiran nyolong cuma nemu aja. Karena memang ingin punya hasrat memiliki yang bukan milik saya. Ya udah salah Bang. Apalagi ini kita udah tau dia pemiliknya. Dia yang jadi korban kecelakaannya. Kita ambil barangnya itu lebih parah lagi Bang. Mungkin bisa jadi lebih parah akan mendapatkan teror yang lebih parah dari saya Bang. Mungkin Bang. Mungkin. Ya itulah kisah yang menarik dari Mas Kairudin tahun 2010 ya. Tahun 2010. Mudah-mudahan hal ini bisa diingat oleh kita semua. Penonton malam mencekam. Jangan coba-coba memiliki barang. Yang bukan milik kita. Yang sudah meninggal. Apalagi yang sudah meninggal ya Bang. Segera kembalikan. Segera kembalikan. Jangan itu ya bekas bajunya pun jangan coba-coba dipakai Bang. Jadi soalnya saya juga waktu itu ngelapnya bukan pakai baju ya Bang. Pakainya itu keset tuh Bang. Waduh. Seketemunya sih Bang. Daripada berantakan kayak begitu. Enggak dibanjur gitu ya. Dibanjur. Enggak Bang. Cuman asal bersih aja Bang. Asal bersih aja gitu. Ya kan kebetulan memang itu kan kering ya Bang ya. Ya saya asal bersih aja gitu tuh Bang. Oke. Mas Kairudin punya kisah horror lain dalam hidup? Ada sih Bang. Tentang apa itu? Ya tentang kejadian-kejadian di sekitar aja sih Bang. Kehidupan tuh Bang. Ya kadang-kadang lagi nongrong. Ya lagi bekerja gitu tuh Bang. Penampakan ya? Penampakan-penampakan. Cuman yang ini saya juga punya kisah masa kecil saya sih Bang. Masa kecil saya. Nah sobat yang ingin mendengarkan kisah dari Mas Kairudin silahkan komentar di bawah. Kisah yang lainnya maksudnya ya. Kalau banyak yang berkomentar akan kita tampilkan lagi Mas Kairudin. Pokoknya jangan lupa komentar yang banyak nanti aku cerita lagi deh. Cerita asli ya. Asli. Dilarang mengarang. Gak mengarang Bang. Jadi ini memang bener-bener murni yang saya rasakan tuh Bang. Kejadian-kejadian yang saya rasakan tuh Bang. Oke. Ya. Terima kasih Mas Kairudin. Ya sama-sama Bang. Dan sobat malam mencekam. Ceritanya seru kan? Kita akan jumpa lagi di video yang lebih seru di hari berikutnya. Mengayu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax